Terima kasih buat bapak kembali di tempat ini Karena pagi hari ini saya bisa share dengan apa yang saya dapatkan Apa yang Tuhan berikan buat saya Dan banyak hal yang perlu disimpulkan dalam kehidupan saya pribadi saat ini Saudara beri kasih Tuhan untuk mengikat waktu Nama saya Bapak Mbibowo Saya dari Indonesia Dan saya tinggal di Tanjung Selor Sekarang it's a capital city of North Kalimantan province It's a new province in Indonesia Jadi saya tinggal di sana Dan saya melayani di gereja lokal Kami Utunum, gereja vital Indonesia, Jemaah Keturi Dan Bapak Mbibusudara beri kasih Tuhan Saya punya seorang istri yang sangat saya cintai I come from Java, saya orang Jawa But my wife from daya You know, kalau ada persilangan biasanya hasilnya bagus Itu tujuan saya memperbaiki keturunan Saya punya dua orang anak Anak saya in first class in senior high school Adiknya adalah di second class in junior high school Anak laki dan perempuan Saya bersyukur anak saya pertama laki-laki Kami bilang kalau anak pertama itu perempuan cepat tua Kami cepat menikah dan punya cucu Dan saya bersyukur Tuhan masih berikan saya kesempatan yang sangat banyak Bagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit Bahwa kedatangan saya ke tempat ini Adalah sesuatu yang sangat luar biasa Boleh saya katakan luar biasa Saya kenal dengan Pastor Lordin itu satu tahun yang lalu Pada waktu saya sedang ketahrakang Saya bertemu dengan Pastor Andy Di Indonesia di Komitika Deka Deka Andy Ya, dia orang yang sangat keren Handsome From Flores East of Indonesia Jadi Lewat Mereka lagi bicara di telefon Saya belum bertemu dengan Bishop Deka I have something in my heart Saya mendengar Wah, kamu harus bertemu dia Kamu harus bertemu dengan Pastor Lordin Saya pikir Betulkah suara ini Jadi saya beri sama Pastor Lordin Sudah nanti kembang kita kesana Tapi terus terang Dalam waktu kecil saya masih ragu Jadi pendengaran saya kan Sesuatu yang ada dalam pikiran saya kan Atau apa Setelah pulang kembali ke Tanjungselo Dan saya tidak kembut cukup lama Tiga bulan lebih Ya, dalam doa puasa Tuhan, apa sih? Saya tidak kenal dia Ya, I'm sorry, Bishop Saya tidak kenal dia Dan saya tidak tahu kapasitasnya seperti apa Tapi Tuhan berbicara terus sama saya Bahwa saya harus ketemu dia Karena ada sesuatu yang akan Akan dia sampaikan melalui Pastor Lordin Yang akan diberikan kepada saya Dan dari pergumunan yang sangat panjang Bertahun-tahun Tahun 2017 ini Saya membawa gereja saya mengikuti Visi Tuhan Jadi setiap ayat tahun Saya puasa selama hampir 40 hari Dengan mendengar apa yang Tuhan mau Dan visi tahun ini memang sangat berat Karena visi kami adalah visi pendewasa Ya, make a doubt Jadi menewasakan jemaah Dan itu ternyata bukan suatu hal yang mudah Sangat-sangat sulit Dan bapak-bapak, saudara, aku dikasih Tuhan Waktu berjalan-jalan waktu Saya berulang kali janji sama Pastor Andi Ayo coba kita kejar saja Waktu itu mau ke Thailand Cuman saya takut Tom yang pedas Saya tidak jadi ke sana Tahun depan Tahun depan Ya, seperti ada saya bilang Kita ketika Ya, spicy Tapi saya terlihat orang Thailand tidak spicy It's very beautiful Sangat terang sekali Dan kemudian Pastor Andi bilang Nanti akhir tahun Itu ada Bisa panggil dia ke Kinabalu Dan ternyata puji Tuhan bisa Dan ini pun juga tidak-tidak mudah Saya datang ke sini tidak mudah Ada banyak hal Beberapa bulan sebelum saya dihajar betul Oleh Tuhan Tentang sesuatu yang sangat sulit Saya menghadapi jemaat yang berkejolak Saya menghadapi jemaat yang tadi yang baik Berbalik arah Banyak sekali Saya pikir Akhirnya saya yang fokus ke gereja Lupa dengan bisa peluji Tuhan ingatkan kembali Berapa kali doa Soal semalaman Saya selalu Terik Betul saya tidak kenal wajah beliau Ya, saya tidak kenal wajah Pastor Laudin Bayangan Bayangan saya kan Bisa peluji orang yang Tuhan Oh Bayangan saya Ya, seperti usia-usia 60 Tapi ternyata waktu saya ketemu It's very young Lebih mudah dari saya Tapi usianya lebih tua dari saya Sedangku dikasih Tuhan Ingat-ingatkan kembali Dan saya bilang Pastor Laudin Ayolah sudah kita coba kesana Jadi Setelah Mau kesini pun Juga tidak mudah Pastor Laudin Tiba-tiba harus melayani jemaatnya Terus Ternyata Indumaya Tripnya gak nyampe Jadi kami harus ke Tarakan Halap satu malam Biasanya ke Nenukan Halap satu malam lagi Dan nyeberang ke Tawong Kemudian harus Harus By plane Kesini Sorry Dengan sangat-sangat Belelakan Jadi Tapi ada satu hal yang membuat Saya semangat Biasanya makin sulit dikerja Makin besar dapatnya Haleluya Haleluya Saya percaya itu Jadi Saya bilang sama istri saya Saya harus sampai Saya sesei tidak Bukan-bukan masalah seminarnya Saya kejar Ada sesuatu yang harus Saya dapatkan Dari Pastor Laudin Karena Tuhan sudah janji Sama saya Bahwa melalui besok ini Ada sesuatu yang akan Diberikan kepada saya Dan ternyata memang Tadi pagi kami share Bahwa sesuatu Memang harus dikejar Berusaha mencapai sesuatu Memang tidak mudah Tetapi Apabila kita menjalannya Dengan tegur Dan kita berusaha Tuhan pasti buka jalan And now Saya punya sesuatu yang baru I have A new paradigma Saya punya Paradigma baru How the true As a Christian Bagaimana kita menjadi Sesuatu yang benar Di dalam Kristus Dan ternyata simple Teguh Dan lakukan saja Tadi saya sudah Dari asam istri saya Ternyata akan ada Kemulia Dan itu kembali Kepada kita Dan siapapun bisa Saya katakan Paling jemaat saya Waktu saya mau berangkat Meskipun gereja ini kecil Saya membangun gereja GPI Baru dua tahun Karena sebelumnya Saya di Betani Setelah besar Tuhan izinkan saya Harus mencari Satu yang baru Dan Ini gereja yang ketujuh Yang saya bangun Tapi saya tidak pernah Mengingat kembali Bahwa saya merasa Saksanya ada yang membangun Dan sebagainya Bagaimana di NTT Ada di Papua Dan sebagainya Bapak Ibu Sudara ku dikasih Tuhan Kalau kami orang Indonesia Biasanya pendeta-pendeta di sana Oh setelah yang membangun Berarti saya harus menikmati Tapi puji Tuhan Tuhan tidak izin Kaliku Dan Saya ingat Katakan kepada Tuhan Ada suatu kebahagiaan tersendiri Pada saat kita Kita bisa melakukan Sesuatu Memberikan yang terbaik Bukan buat Tuhan Dulu Waktu saya masih belum Belum dewasa Di dalam keuranian Dan sekarang Saya juga masih belum Belum dewasa Dewasa Karena masih harus belajar Nanti kedewasaannya Salah kita Kita kembali kepada Tuhan Kalau orang jatuh Orang mengatakan Itu jatuh Sudah habis Orang jatuh Kalau ada pendeta jatuh Biasanya pasti akan Dikaitkan dengan banyak hal Tapi hari ini Saya berpikir Bahwa apabila kita Melalui kejahat Tuhan Dan saat kita merasa Kita sudah terguna Dekat Tuhan Itu ternyata hanya Sebuah cara Yang Tuhan Ijinkan kepada kita Agar kita Dipindah pada Suatu tempat Yang lebih nyaman Yang lebih More comfort Dimana Tuhan Ingin memberikan Sesuatu yang Lebih besar Daripada sebelumnya Karena apabila Kita bertahan Di tempat yang Sebelumnya Belum tentu Kita bisa besar Jadi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati